Polres Kediri berhasil mengembangkan delapan tersangka terkait kasus pengeroyokan yang terjadi di Tepus Desa Sukorejo, Kejumatan Ngalsum, Kabupaten Kediri. Ada pun delapan tersangka tersebut, yakni Diyo Dwi, 20 tahun, Axel Eka, 18 tahun, yakni Maulana, 19 tahun, Akmal, 20 tahun, Ahmad Dhani, 19 tahun, dan tiga tersangka anak, yakni LS, 17 tahun, SMA, 17 tahun, dan RR, 15 tahun. Ada pun semua tersangka tersebut merupakan warga Kediri. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Lutfi Husnika, silakan untuk laporan lengkapnya. Polres Kediri mengamankan delapan orang tersangka atas kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di kawasan Tepus Desa Sukorejo, Kejamatan Ngasem, Kabupaten Kediri pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Dari delapan tersangka yang berhasil diamankan, tiga di antaranya ternyata masih merupakan anak di bawah umur. Kapolres Kediri, AKBP Bimo Arianto mengatakan kejadian dugaan pengeroyokan tersebut bermula ketika dua kelompok antara kelompok tersangka dengan kelompok lawan melakukan aksi saling ejek di media sosial. Dari cekcok di media sosial tersebut, kemudian kelompok tersangka ini melakukan konvoy di kawasan Kejamatan Ngasem pada malam kejadian. Salah satu tersangka mengetahui rombongan korban yang berjumlah tiga orang tengah mengenakan kaos yang dianggap menyinggung kelompoknya. Sehingga tersulutlah amarah dari kelompok tersangka dan kelompok tersangka melakukan pengeroyokan terhadap korban. Pada saat kejadian, korban sebenarnya berkendara bersama dua orang rekannya. Akan tetapi, dua rekan korban berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Sehingga hanya satu korban yang menjadi bulan-bulanan kemarahan dari kelompok tersangka yang saat itu tengah melakukan konvoy. Korban diduga dianiaya menggunakan senjata tajam berjenis parang. Kemudian ada juga yang menggunakan martil serta beberapa benda tumpul lainnya. Sehingga korban mengalami luka-luka yang cukup parah. Setelah puas menganiaya korban, para tersangka kemudian meninggalkan korban yang tergeletak di pinggir jalan. Korban dalam kondisi tidak berdaya ditolong oleh duarkannya yang berhasil mencari pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus tersebut kemudian dilaporkan pada pihak kepolisian setempat dan langsung ditindaklanjuti. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pihak kepolisian berhasil menangkap 8 tersangka atas kasus dugaan pengeroyakan tersebut. Dan saat ini tersangka maupun barang bukti sudah diamankan di Mapol Reskediri untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pasal 170 KUHP Undang-Undang mengenai pengeroyakan dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara tiga tersangka yang masih di bawah umur akan diadili sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari lapangan, saya kembalikan ke studio. Izin Pak Gita, bagaimana kegiatan berlangsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan dari teman-teman media. Siam ini kita lesanakan list berkait ungkap kasus pengeroyakan yang terjadi di Dusun Tepus, Desa Soekorjo, Jawa Penasang, Kabupaten Piri. Yang mana ini kejadian? Ini cukup terang juga karena korban juga mengalami luka yang cukup sara. Ada pun TKP di Dusun Tepus, Kejamatan Nasen. Untuk korban adalah... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.